Hendak perbaiki aluran listrik, seorang pihak Probolinggo Jawa Timur tewas tersengat listrik. Posisi korban yang berada di ketinggalan, evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Korban tewas tersengat listrik tersebut bernama Joni Hermanto, warga Kelurahan Jerebeng Kidul, Wonoasi, Kota Probolinggo Jawa Timur, Kamesiang. Korban yang terkenal ahli dalam hal kelistrikan diketahui meninggal dan jasadnya tergantung di jaringan listrik, di ketinggian sekitar 4 meter. Posisinya yang berbeda di ketinggian memaksa mengevakuasi diperlukan waktu sekitar 1 jam. Menurut informasi bahwa korban atas nama Joni Hermanto, seorang tukang yang membutuhkan listrik, nah kebetulan pada hari ini beliau melaksanakan kegiatan ini sendirian dan mengalami musibah. Saudara Joni Hermanto, kesetrum di tiang listrik di kabel atas, nah ini merupakan suatu musibah tunggal, ketilakaan tunggal. Nah, untuk korban, saya serahkan kepada pihak keluarga melalui pahalura dan lingkungan, untuk selanjutnya dilakukan pemakaman, untuk lebih cepatnya. Pengawas Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan K3L PLN Rayon Propulinggo, Fauzi menegaskan korban tewas bukala petugas atau teknisi PLN. Sejauh ini pihaknya hanya melakukan proses evakuasi jasad korban saja. Disinggung soal adanya kerusakan sebelum kejadian, Fauzi menegaskan tidak ada laporan itu pada pihaknya. PLN baru mendapat laporan setelah ada kejadian korban tewas ini. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah luka dan pihak keluarga menolak otopsi pada jasad korban. Sementara itu, lokasi kejadian yang berada di depan kantor kelurahan Jere Bengkidul membuat warga berkumpul untuk melihat dari dekat. Jasad korban yang berakibat arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Probulinggo, Jawa Timur, Armansa, Madura Channel melaporkan.